Eh, 33 Dewa Sejati, 9 Kaisar Pil yang hebat. Elder Ghost, mungkinkah hanya 9 dari 33 Dewa Sejati yang merupakan Kaisar Alkimia? Sedikit keraguan muncul di mata Ningki. Hem, hanya 3 Dewa Sejati yang merupakan Kaisar Pil. Sisanya adalah Saint Pil atau Yang Mulia Pil seperti Komandan Ning. Alkimia tidak bergantung pada budidaya seseorang. Itu membutuhkan bakat. 6 Kaisar Pil lainnya juga adalah ahli penciptaan. Hanya saja bahwa mereka tidak memiliki dinasti surgawi di bawah mereka, sehingga mereka tidak dapat disebut Dewa Sejati. Adapun 36 Pil Sein yang tersisa, beberapa adalah master penciptaan, dan beberapa hanya penciptaan setengah langkah. Hantu Tua. Setelah berhenti sejenak, Spektral Elder tersenyum tipis. Itulah mengapa para penggarap dari dunia luar tidak berani memprovokasi para alkemis yang terdaftar di aliansi alkemis kita. Pikirkanlah, jika basis kultivasi seseorang hanya berada di alam penciptaan setengah langkah namun dia adalah seorang suci alkimia, dan dia dapat dengan mudah memanggil seorang Dewa Sejati tingkat yang mulia pil untuk meminta bantuan, siapa di daratan tengah yang memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi murka Dewa Sejati lainnya. Bahkan Dewa Sempurna yang paling lemah di aliansi alkemis adalah pencipta tiga kesengsaraan, sebanding dengan Dewa Sempurna Sekterusa. Bukankah itu berarti selama aku menjadi santo alkimia, akan ada Dewa Sejati yang bisa aku gunakan. Ningki merasa sedikit aneh. Itulah yang dipikirkan dunia luar. Namun, jika Anda benar-benar ingin mengundang Dewa Sejati untuk membantu Anda, Anda harus membayar mahal. Baik pil obat atau formula pil. Anda harus mengeluarkan sesuatu yang Dewa Sejati ingin mengundang mereka. Dan itu dalam keadaan di mana kahlianmu dalam alkimia lebih tinggi dibandingkan dengan Dewa Sejati. Jika kahlianmu dalam alkimia berada pada level yang sama dengan Dewa Sejati, atau lebih buruk lagi, kamu mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengannya. Guilau berkata sambil tersenyum. Oh begitu. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai posisi komandan. Jika itu tidak berhubungan dengan umurnya, spektral elder tidak akan menyerahkan posisinya dengan mudah. Komandan Ning, dalam beberapa hari, utusan pengiriman obat yang dikirim oleh petinggi akan tiba. Menurut aturan, kita harus memberikan pihak lain setidaknya pil obat kelas 7 sebagai biaya perjalanan. Sebelumnya, karena masalah umurku, aku belum menyiapkan pil obat kelas 7. Aku akan pergi dan menyempurnakan pilnya terlebih dahulu. Guilau berkata sambil tersenyum. Mengantarkan obat. Ningki sedikit terkejut. Itu adalah orang-orang dan kaisar. Setiap tahun, mereka bertanggung jawab untuk mengirimkan rumput abadi dan obat-obatan roh ke aliansi alkemis. Semua budidaya mereka berbeda, tetapi bahkan jika pihak lain hanyalah seorang penggarap alam kehidupan abadi, mereka tidak dapat diremehkan. Lagipula, mereka yang bisa diatur untuk mengantarkan obat semuanya adalah eksistensi yang dekat dengan Dan Emperor. Spektral Elder menjelaskan sambil tersenyum. Baiklah, aku mengerti. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Setelah Elder Ghost pergi, Bai Cheng dan dua lainnya juga pamit. Hanya Jianxi dan Ningki yang tersisa di aula. Bibi pedang, kamu sudah memastikan bahwa aku adalah pemimpin tempat ini. Sekte kabut terapung tidak akan datang ke sini untuk membalas dendam pada kultifator manifestasi setengah langkah. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Apa yang kamu ambil dari Yue Feng memintanya datang secara pribadi untuk membunuhmu? Ningki tersenyum penasaran. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang bagus. Itu hanya senjata spiritual tingkat rendah. Jian Silai berkata dengan acuh tak acuh. Senjata roh tingkat rendah. Mata Ningki bergerak sedikit. Ada satu hal yang dia lupakan. Itu adalah tongkat yang dia peroleh dari tanah sunyi kuno terlarang. Little Six menyebutnya Staff Naga Melingkar. Itu adalah senjata spiritual kelas atas yang khusus digunakan untuk menahan klan naga. Pada saat itu, Little Six mengatakan bahwa Ningki belum menjadi abadi dan tidak bisa menggunakannya. Dia membutuhkan Immortal Ki untuk memperbaikinya. Sekarang tubuh Ningki dipenuhi dengan Ki abadi. Apakah itu berarti dia memiliki hak untuk menyempurnakan tongkat naga melingkar dan menggunakannya? Sepertinya dia harus mencobanya. Meskipun pedang pembunuh naga sangat tajam dan belum mengenai apapun yang tidak dapat dipotongnya, kualitasnya mungkin jauh melebihi tingkat senjata spiritual. Namun, itu belum mencapai puncaknya. Masih ada empat Dragon Ball yang belum ditemukan. Sistem sudah lama tidak mengeluarkan misi untuk menemukan bola naga, jadi kekuatannya relatif kurang. Senjata spiritual kelas atas seharusnya lebih kuat dari pedang pembunuh naga di era ini. Ada pun senjata spiritual di sini, Ningki curiga itu berbeda dari senjata spiritual di daratan klan abadi. Bagaimanapun, aturan Dao Surgawi ada di sana. Kekuatan tertinggi yang dapat diringkas di sini adalah kekuatan penciptaan. Senjata spiritual di sini juga harus ditenagai oleh kekuatan penciptaan. Bibi Jian, Yue Feng setengah langkah menuju penciptaan. Apakah dia sangat menghargai senjata spiritual tingkat rendah? Ningki mengerutkan kening. Jian silai memandang Ningki dengan aneh dan berkata dengan acuh tak acuh, pencipta dapat dengan mudah menyempurnakan senjata spiritual tingkat tertinggi, tetapi senjata spiritual tingkat rendah memerlukan kekuatan penciptaan dan pola khusus. Pencipta biasa tidak dapat menyempurnakannya. Keabadian yang sempurna dari sekter USA di sini hanya menggunakan senjata spiritual tingkat menengah, jadi senjata spiritual tingkat rendah saja sudah sepadan dengan usaha Yue Feng. Dia berhenti sejenak, di daratan tengah, meskipun aliansi alkemis jauh lebih kuat daripada dinasti surgawi biasa dan para penggarap biasa tidak berani memprovokasi Anda, status aliansi alkemis jauh di atas Anda. Aliansi alkemis. Li Kun Xin tidak pernah menyebutkan keberadaan kekuatan ini. Ya, hanya ada sekitar 30 alkemis yang dikenal di aliansi alkemis. Kudengar master aliansi adalah eksistensi terkuat di bawah Kaisar Abadi Daoyan. Jian Si Lai mengangguk. Kalau begitu, senjata spiritual sangat langka di daratan tengah. Aku khawatir hanya Kaisar Abadi Daoyan yang memiliki senjata spiritual tingkat tertinggi. Dewa sempurna di beberapa dinasti surgawi yang makmur mungkin memiliki senjata spiritual tingkat tinggi juga. Dewa sempurna lainnya hanya menggunakan senjata spiritual tingkat menengah. Pencipta biasa menggunakan senjata spiritual tingkat rendah. Jian Si Lai berkata dengan acuh tak acuh. Tidak heran Yue Feng secara pribadi akan mengambil tindakan. Ning Ki menyadari. Dia tidak menyangka bahwa senjata spiritual akan sangat langka di daratan tengah. Saya memiliki teknik sembilan tempering neraka, jadi saya mungkin memiliki metode untuk menyempurnakan senjata spiritual. Namun, tanpa kekuatan penciptaan, hanya saya yang dapat menggunakan senjata spiritual yang saya sempurnakan, bukan. Saya telah menempatkan senjata spiritual itu di tempat yang sangat aman. Jika Anda menerobos ke alam penciptaan setengah langkah lebih cepat dari saya, saya akan memberikannya kepada Anda. Jian Si Lai berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Bibi Jian. Ning Ki tidak menolak. Yang mulia Lai yang adalah sesepuh dari sekte Piao Miao. Lai Kong telah pergi ke alam void. Ketika mereka kembali dan mengetahui bahwa Anda telah menjadi gubernur tempat ini, mereka pasti akan menggunakan kematian Yue Feng untuk membuat masalah. Sulit bagimu. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Kecuali benar-benar diperlukan, jangan tinggalkan kota adaan. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan Yang Mulia Lai yang tidak dapat membunuhmu di kota adaan tanpa ada yang menyadarinya. Aku akan ke ibu kota surga untuk menunggu Wang Lin bangun. Kata Jian Si Lai. Aku akan mengirimmu pergi. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. 1402. Tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Lebih dari 30 tahun telah berlalu. Pada saat ini, ada batang putih keperakan mengambang di depan Ning Ki. Batang perak ini diukir dengan pola khusus yang padat. Bahkan Ning Ki, yang telah berkultivasi ke tingkat pertama seni tempering sembilan neraka, tidak dapat melihat misteri pola-pola ini. Ini berarti keterampilan pemurnian Ning Ki jauh dari tingkat di mana dia bisa menyempurnakan senjata spiritual tingkat tertinggi. Kekuatan roh abadi melonjak keluar dari tubuh Ning Ki, menyelimuti tongkat naga yang melingkar dan memurnikan kehendak ilahi yang tersisa di sana. Pada tahun pertama, tongkat naga melingkar masih sangat hitam, seperti sampah, dan misterinya tidak dapat dilihat. Namun seiring berjalannya waktu, ki abadi terus disempurnakan, dan lapisan karat hitam pada tongkat naga melingkar terkelupas sedikit demi sedikit, dan penampilan aslinya secara bertahap terungkap di depan Ning Ki. Total ada 108 mantra pembatas roh surgawi di dalamnya. Aku sudah menyempurnakan 93 di antaranya. Sebentar lagi, aku akan berhasil menyempurnakan item ini. Menurut Seni Tempering Sembilan Raka Tingkat Pertama, tingkatan senjata spiritual dibagi menurut mantra roh abadi terlarang. Bahkan senjata spiritual tingkat terendah pun memiliki tiga lapis mantra roh abadi terlarang yang tertulis di atasnya. Setiap lapisan berisi puluhan ribu helai ki roh abadi. Ning Ki harus melalui penggerusan dan pemurnian yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia bisa menembus lapisan pertama. Delapan tahun kemudian. Ketika mantra pembatas roh surgawi yang terakhir disempurnakan oleh Ning Ki, tubuh staf naga melingkar mekar dengan cahaya perak yang menyelaukan, dan ki roh surgawi yang melonjak keluar dari tubuhnya seperti awan dan kabut. Ada hubungan samar antara staf koiling dragon dan pikiran Ning Ki. Staf koiling dragon sepertinya telah menjadi tangan ketiga Ning Ki. Bangkit. Pikiran Ning Ki bergerak, dan staf naga melingkar di depannya melonjak ke langit seperti pilar yang menghubungkan langit dan bumi. Menyusut. Dalam sekejap mata, trongkat naga melingkar menjadi seukuran jarum perak dan melayang di depan Ning Ki. Bukankah itu Rui Jingu Bang? Ning Ki memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dalam perjalanan ke barat, Sun Wukong menggunakan tongkat yang dapat mengubah ukurannya untuk menembus pengadilan surgawi. Tongkat naga melingkar di depan Ning Ki mirip dengan Rui Jingu Bang yang digambarkan dalam perjalanan ke barat. Dengan sedikit berpikir, tongkat naga melingkar menyusut menjadi seukuran tongkat biasa. Ning Ki mengulurkan tangan untuk meraihnya dan merasakan seluruh tubuhnya tenggelam. Berat ini. Sedikit kejutan melintas di mata Ning Ki. Berat dari staf koiling dragon melebihi dugaannya. Tubuh Ning Ki adalah avatar kaisar abadi kuno, dan dia juga mengembangkan hukum kebajikan naga mamut yang menekan penjara. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar dari kultifator biasa. Bahkan mengangkat gunung adalah hal yang mudah baginya. Namun, staf koiling dragon di depannya justru membuatnya merasa berat. Ini cukup untuk menunjukkan betapa beratnya beban itu. Saya ingin tahu apakah kultifator alam penciptaan setengah langkah dapat menahan serangan ini. Sudut mulut Ning Ki membentuk senyuman tipis. Belum lagi misteri lain dari tongkat naga melingkar, hanya ayunan sederhana dari tongkat itu mungkin akan sulit untuk ditahan bahkan setengah langkah menuju keberadaan alam penciptaan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh artefak roh tingkat tertinggi, staf naga melingkar. Efek khusus staf naga melingkar, penghancuran semua mantra, meningkatkan kecepatan budidaya tuan rumah, bonus kerusakan tiga kali lipat terhadap naga, naga sejati. Penghancuran semua mantra, mungkinkah kekuatan seseorang bisa mengalahkan semuanya. Meningkatkan kecepatan budidaya tuan rumah, efek khusus ini lumayan. Namun, bonus kerusakan tiga kali lipat terhadap naga, tanda kurung di belakangnya, mungkinkah? Ning Ki mengusap dagunya. Jika ada naga sejati, maka pasti ada naga semu. Klan yang diwakili oleh Little Six seharusnya adalah naga sejati. Bagaimanapun, bentuknya sangat berbeda dengan klan naga di sini. Ia memiliki tubuh ular dan kepala naga, sedangkan klan naga di sini agak mirip kadal dengan sepasang sayap tambahan. Singkatnya, terlepas dari apakah bonus kerusakan staf naga melingkar terhadap naga semu atau tidak, bonus artefak roh tingkat tertinggi ini terhadap kekuatan tempurku sangat jelas. Jika aku bertarung dengan Yue Feng lagi, aku mungkin hanya membutuhkan satu serangan. Adapun Laikong. Mata Ning Ki menunjukkan sedikit antisipasi. Jika dia ingin menyerang Laikong, maka dia harus membunuh yang mulia matahari berkobar juga. Klan di belakang mereka juga harus dimusnahkan. Disengaja atau tidak, Ning Ki telah menanyakan tentang yang mulia matahari berkobar dari penatua spektral. Selain sebagai tetua dari sekte kabut mengambang, dia juga memiliki klan yang sangat besar di belakangnya. Ada juga dua pencipta kesengsaraan pertama seperti dia, dan ada juga lebih dari sepuluh orang yang setengah langkah menuju alam penciptaan. Ada miliaran makhluk hidup di klannya. Kekuatan Ning Ki saat ini masih jauh dari cukup untuk memusnahkan klan seperti itu. Karena itu, dia masih membutuhkan waktu lebih lama. Sedikit lagi. Dengan pikiran, staff naga melingkar berubah menjadi cairan perak dan mengembun di pergelangan tangan Ning Ki, berubah menjadi pelindung pergelangan tangan. Sekarang giliranmu. Ning Ki tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangannya dan lonceng Dewa Sembilan Roh muncul di tangannya. Mungkin ia merasakan bahwa tuannya telah keluar dari pengasingan, tetapi lonceng Dewa Sembilan Roh membuat keributan besar. Begitu muncul, ia mulai mengeluarkan suara mendengung. Gelombang suara menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan ini jauh melebihi kecepatan suara. Apakah kamu berencana mengirim sinyal ke mastermu? Ning Ki tersenyum tipis dan menepuk lonceng Dewa Sembilan Roh. Lonceng Dewa Sembilan Roh segera berbunyi keras seperti bel. Ning Ki hanya merasakan pukulan keras di dadanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur tiga langkah. Kamu suka menelepon? Ekspresi Ning Ki sedikit berubah. Staff Koiling Dragon berubah lagi dan muncul di tangannya. Dia memukul lonceng Dewa Sembilan Roh dengan keras. Bas gelombang. Dengan lonceng Dewa Sembilan Roh sebagai pusatnya, suara keras yang sangat kuat terdengar seketika. Awan di langit berserakan, dan puncak gunung tersapuh hembusan angin. Ning Ki, yang berada di tengah, menanggung sekitar 80% tekanan. Namun, tekanannya sangat berkurang oleh Staff Koiling Dragon. Apakah ini efek dari teknik penghancuran segalanya? Mata Ning Ki dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Staff Naga Melingkar telah menerima 99% kerusakan dari lonceng Dewa Sembilan Roh untuknya. Deringkan lagi. Ning Ki memukul lonceng Dewa Sembilan Roh lagi dengan tongkatnya. Bas gelombang. Deringkan lagi. Bas gelombang. Terus berlanjut. Bas gelombang. Setelah dipukul lebih dari 100 kali, suara lonceng Sembilan Roh Ilahi menjadi semakin teredam dan melemah. Pada akhirnya, ia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Di badannya banyak terdapat garis-garis padat. Itu terlihat seperti retakan yang disebabkan oleh tongkat naga melingkar, tapi juga terlihat seperti garis khusus yang dimilikinya. Ning Ki menyingkirkan tongkat naga melingkar dan menepuknya dengan lembut. Lonceng Dewa Sembilan Roh tidak berdering lagi. Sebaliknya, hal itu menyampaikan perasaan takut. Dasar Bestart, jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu harus dipukul lebih dari 100 kali sebelum kamu menjadi patuh? Ning Ki tersenyum tipis, tapi sedikit keseriusan muncul di matanya. Lonceng Dewa Sembilan Roh tidak dapat dihancurkan setelah dipukul berkali-kali oleh staff naga melingkar. Mungkinkah itu juga kelas tertinggi? Kemudian dia mulai memeriksa mantra pembatas pada Lonceng Dewa Sembilan Roh. Pada awalnya, Ning Ki telah mencoba memperbaiki sedikit. Namun, karena keterbatasan budidayanya, dia hanya dapat menyempurnakannya sedikit. 1403 Sebenarnya ada dua mantra pembatas pada Lonceng Ilahi Sembilan Roh. Salah satunya adalah 108 mantra pembatas roh abadi yang Ning Ki kenal. Itu disembunyikan dengan sangat baik dan hanya terungkap setelah terkena staff coiling dragon. Jenis sihir pembatas lainnya memiliki ribuan lapisan, dan aura yang mereka keluarkan sangat mirip dengan kekuatan keberuntungan. Jika itu masalahnya, maka Lonceng Dewa Sembilan Roh ini juga merupakan produk dari tanah dewa, dan mantra pembatas di sekitarnya ditambahkan kemudian sehingga untuk sementara dapat mengendalikan Lonceng Dewa Sembilan Roh. Sudut mulut Ning Ki membentuk senyuman tipis. Mantra pembatas di belakang seharusnya merupakan pekerjaan keledai tangguh atau tuannya. Tingkat kehebatan dari beberapa ribu mantra pembatas itu juga luar biasa. Di antara mereka, lebih dari seribu di antaranya secara khusus digunakan untuk menekan Lonceng Ilahi Sembilan Roh. 108 mantra pembatas hanya akan muncul setelah Ning Ki menghancurkan mantra pembatas ini. Bahkan aku tidak akan bisa memikirkan hal seperti ini. Tapi sekarang, giliranku yang mendapat manfaat. Selama Ning Ki menyempurnakan 108 lapisan mantra roh abadi terlarang, mantra terlarang yang membuat Lonceng Ilahi dari Rune Sembilan Roh akan runtuh dengan sendirinya. Pada saat itu, benda ini akan sepenuhnya menjadi milik Ning Ki. Itu tidak ada hubungannya lagi dengan keledai tangguh. Memikirkan hal ini, Ning Ki menyeringai dan mulai membuat kerajinan. Saat Ning Ki hendak memulai pemurnian, raungan marah datang dari alam abadi pembangunan. Siapa yang berani mengingini Lonceng Dewa Sembilan Rohku? Raungan ini menyebabkan semua penggarap di alam surgawi berkembang gemetar tak terkendali karena mereka tahu bahwa itu adalah keberadaan master penciptaan Sembilan Bencana. Di alam surgawi berkembang, ia adalah yang terkuat setelah Kaisar Langit Daoyan. Itu suara ketua aliansi. Sembilan Lonceng Ilahi. Mungkinkah itu senjata roh tingkat tertinggi yang dikenakan pemimpin aliansi di lehernya sebelum dia tertidur lelap? Seseorang benar-benar berani memperbaikinya. Ada ribuan batasan penciptaan di dalamnya. Sekalipun kita bekerja sama dan menyempurnakannya selama seribu tahun, kita tetap tidak akan bisa menghancurkannya. Bukan. Di gunung yang dalam di tanah abadi pembangunan, beberapa sosok menerobos langit dan melihat ke arah Auman dengan bingung. Kemudian, tanpa ragu, mereka menerobos langit dan pergi. Tidak lama kemudian, tokoh-tokoh ini terbang ke Dow Development Immortal City dan memasuki Dow Development Immortal Palace. Para penjaga di dalam sepertinya mengenal orang-orang ini, dan mereka tidak menghentikan mereka dan membiarkan mereka berjalan dengan cepat menuju ke dalam istana. Kalian di sini. Suara suram terdengar. Tidak lama kemudian, pemandangan di depan mereka berubah, dan mereka muncul di aula yang sedingin es. Di titik tertinggi aula duduk. Seekor keledai kecil dengan bulu abu-abu. Tubuhnya berukuran sama dengan keledai pada umumnya. Jika bukan karena auranya yang dalam, kebanyakan orang mungkin akan salah mengiranya sebagai keledai biasa. Matanya yang besar terus-menerus mengamati orang-orang di depannya. Rasa dingin di matanya hampir bisa mengembun menjadi embun beku yang pekat. Salam, Ketua Aliansi. Beberapa dari mereka buru-buru membungku. Lonceng Dewa Sembilan Roh Milikku telah dirusak. Sejak aku bangun, aku belum dapat menemukannya. Aku tidak pernah berpikir bahwa hanya dalam seratus tahun, seseorang akan benar-benar berani melakukan sesuatu terhadapnya. Kalian, kirim semua orang di Persatuan Pengrajin untuk mencarinya. Saya ingin menemukan orang ini dan bertanya kepadanya secara pribadi mengapa dia merusak lonceng Dewa Sembilan Roh Saya. Keledai itu berbicara dalam bahasa manusia. Suaranya dipenuhi dengan rasa dingin dan kemarahan yang tak terbatas. Master Aliansi, apakah kamu mempunyai lokasi pastinya? Kami. Enyahlah. Jika saya memiliki lokasi pastinya, mengapa saya perlu kalian mencarinya? Keledai itu berdiri dan berteriak, kalian semua adalah dewa sempurna dengan bawahan yang tak terhitung jumlahnya di Dinasti Langit. Apakah kalian ingin aku mengajari kalian cara melakukan sesuatu? Iya, kami mengerti. Jejak ketakutan melintas di mata mereka. Meskipun mereka adalah dewa sempurna dan penguasa Dinasti Surgawi, mereka tetap ketakutan ketika menghadapi keberadaan seperti Keledai. Ketika Keledai itu baru saja bangun, delapan pencipta bencana datang untuk memprovokasinya tetapi ditelan oleh Keledai itu. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Bahkan sembilan kata Raja Iblis harus membungku hormat ketika mereka melihat Keledai itu. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. View Gelombang Ningki menghela nafas panjang. 108 lapisan mantra pembatasan pada Lonceng Dewa Sembilan Roh semuanya telah disempurnakan oleh Ningki. Mantra pembatasan yang dipasang pada Lonceng Dewa Sembilan Roh segera hancur. Mulai saat ini, Lonceng Dewa Sembilan Roh sepenuhnya menjadi milik Ningki. Biarpun dia menggunakannya di dunia luar, pemilik sebelumnya tidak akan menyadarinya. Salah satunya adalah Staf Naga Melingkar dan yang lainnya adalah Lonceng Dewa Sembilan Roh. Kedua senjata spiritual tingkat tertinggi ini telah meningkatkan kekuatan tempur Ningki beberapa kali lipat. Menyempurnakan kedua item ini membutuhkan waktu lebih dari 90 tahun bagi Ningki. Jika dia tidak memiliki tempat pelatihan budidaya kelas atas, dia benar-benar tidak akan punya cukup waktu. Jika saya menggunakan kedua item ini bersama-sama, saya mungkin bisa bertarung melawan pencipta tingkat 1. Objek eksternal adalah objek eksternal. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka hanya dapat digunakan secara maksimal dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Jika Ningki ingin menggunakan kedua senjata spiritual ini secara maksimal, dia mungkin perlu menerobos kerana master pencipta 3 atau 5 bencana. Kekuatan yang bisa dia keluarkan saat ini seharusnya hanya sepersepuluh dari kekuatan mereka, bahkan mungkin kurang dari 1%. Begitu dia meninggalkan tempat pelatihan budidaya kelas atas, seorang anak alkimia sedang menunggunya. Bocah alkimia itu berdiri di luar pintu dengan hormat. Ketika dia melihat Ningki, dia dengan cepat berkata, Komandan, utusan obat dari atas telah tiba di kota daan. Dia sekarang berada di ruang tamu bersama pena tua hantu. Pena tua hantu mengatakan bahwa jika Anda keluar dari pengasingan, dia ingin mengundangmu kemari. Utusan pengobatan, dia ingin bertemu denganku. Ningki sedikit mengernyit. Saya tidak tahu ada apa. Bocah alkimia itu berkata dengan suara rendah. Baiklah, ayo pergi. Ningki mengangguk ringan. Sepanjang perjalanan ke ruang tamu, Ningki mendengar suara mengejek dari tetua hantu. Api dan sekte, bahkan jika Anda melihat Komandan Ning, apa yang dapat Anda lakukan? Kakak mudamu Wang Ting tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia ingin mendambakan posisi komandan dan dikalahkan di depan yang mulia alkimia langya. Saat ini, dia bahkan tidak berani kembali ke kota daan. Apakah Anda benar-benar ingin membela dia? Menggunakan nama Pil Sein Bihai untuk menekan kota daan kita? Keahlian adikku tidak sebaik yang lain. Itu masalahnya. Aku hanya ingin melihat alkemis jenius yang dikatakan mampu menyempurnakan pil pemulihan besar tingkat delapan. Kenapa aku tidak bisa mendengar ini? Mata Ningki memancarkan sedikit rasa dingin. Jadi pembawa pesan obat kali ini adalah kakak senior Wang Ting. Mungkinkah dia ada di sini untuk membalas dendam pada Wang Ting? Sambil mencibir, Ningki berjalan langsung ke ruang tamu. Selain penatua hantu, ada juga seorang kultifator yang tampak berusia empat puluhan atau lima puluhan. Rambutnya berwarna merah tua seperti api. Ada juga sedikit aura panas yang keluar dari tubuhnya. Kultifasinya jauh lebih dalam daripada Wang Ting. Dia berada di alam kesempurnaan besar fase hukum. Komandan. Penatua hantu melihat Ningki dan membungkuk. Kultifator berambut merah duduk dengan tenang di kursi dan menatap Ningki dengan tatapan tajam. Mengapa kamu ingin bertemu denganku? 1404. Kamu adalah Ning Beixuan, kakak mudaku yang tidak berguna, Wang Ting, dikalahkan olehmu. Kamu sepertinya bukan masalah besar. Grandmaster Alkimia Api memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Saya dengar Anda adalah pembawa pesan obat. Anda dapat pergi setelah Anda mengirimkan rumput abadi dan obat roh. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. He he. Grandmaster Fire Alchemy memandang Ningki dengan senyum tipis. Setelah beberapa saat, dia berkata, guru sudah tahu tentang persainganmu dengan adik juniorku. Dia memintaku untuk membawakanmu pesan. N, aku mendengarkan. Ningki tersenyum. Tuan berkata bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Wang Ting kalah darimu kali ini karena dia meremehkan para pahlawan dunia. Namun, dia mengincar posisi gubernur kota Daan. Jika kamu mau, dia bisa membantumu pindah ke kota lain. Grandmaster Alkimia Api tersenyum. Oh, bantu saya memberitahu Tuan Anda bahwa jika saya tidak ingin duduk di posisi ini, saya akan mengembalikannya ke Elder Ghost. Bagaimanapun, ini bukan giliran Anda untuk mengkhawatirkannya. Ningki tersenyum. Elder Ghost sedikit terkejut, lalu senyuman muncul di matanya. Sebelumnya, dia sedikit khawatir Ningki akan takut dengan latar belakang pihak lain dan menyerahkan jabatan gubernur kota Daan. Pada saat itu, dia dan Bai Cheng harus meninggalkan tempat ini dengan sedih dan kehilangan muka. Kamu bahkan tidak memperlihatkan wajahmu pada Pilsen Bihai. Ekspresi Grandmaster Fire Alchemy sedikit berubah. Bisakah kamu mewakili Pilsen Bihai? Gurumu hanyalah murid Pilsen Bihai. Bisakah dia menyempurnakan pil obat peringkat delapan? Tidak mungkin, kan? Lalu kenapa mereka mengirim mainan sepertimu untuk mengintimidasiku? Berbicara tentang ini, aura Ningki melonjak. Mata Grandmaster Fire Alchemy tiba-tiba bersinar dengan sedikit keterkejutan. Dia merasa dadanya seperti dipukul palu yang berat. Kidan darahnya terus mengalir dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tidak berada di tahap tengah alam fase hukum. Grandmaster Alchemy api sedikit terkejut. Auranya sendiri bisa melukainya. Kultivasinya jauh lebih dari apa yang terlihat di permukaan. Kenapa kamu masih berdiri? Apakah Anda ingin saya mengirim Anda secara pribadi? Ningki tersenyum. Komandan Ningbei Xuan, saya akan mengingatmu. Grandmaster Fire Alchemy mencibir dan langsung berjalan keluar, tetapi suara Ningki terdengar dari belakang. Ada ribuan orang yang mengingat saya. Siapa kamu? Kemarahan di matanya seperti gunung berapi yang akan meletus. Dia berharap bisa merobek mayat Ningki menjadi 10 ribu keping. Namun, tindakan Ningki barusan telah menyebabkan sekte pil api menjadi sangat ketakutan. Setelah berhenti sejenak, dia terus berjalan keluar. Dengan sangat cepat, dia menghilang dari pandangan Ningki dan tetua hantu. Gurunya, yang mulia air hitam, adalah salah satu dari tiga murid riba di Pilsa G. Emerald C. Pencapaiannya dalam alkimia bahkan lebih tinggi daripada yang mulia langia. Tingkat budidayanya juga cukup tinggi, karena ia adalah pencipta kesengsaraan kedua. Namun, Komandan Ning tidak perlu khawatir. Meski begitu, posisinya di aliansi alkemis hanya sedikit lebih tinggi darimu. Dia tidak akan berani menekanmu secara terbuka. Aku hanya takut dia akan membujuk Pilsa G. Emerald C. dan diam-diam menyebabkan masalah bagimu. Hantu tua. Tidak masalah. Pertarungan antar alkemis harus diselesaikan melalui pertarungan alkimia. Ningki tersenyum. Hantu tua tersenyum tipis. Dalam hatinya, dia senang bertemu Ningki. Dia tidak hanya mendapatkan umur seribu tahun, tetapi dia juga mengusir anjing Wang Ting itu dari kota Daan. Selain itu, pencapaian pemurnian pil yang ditunjukkan Ningki sebelumnya sangatlah luar biasa. Paling tidak, dia adalah tipe Pil Zun yang sangat dekat dengan Pil Zain. Jika dia tahu bahwa Ningki memiliki tingkat keberhasilan 100% dalam menyempurnakan Taishang dan tahap ke-8, dia tidak akan berpikir demikian, karena mampu melakukan ini, sudah cukup untuk disebut sebagai Pil Zain. Hantu tua, saya ingin menggunakan pil untuk menukar beberapa koin surgawi sekte Rusa dan membeli beberapa bahan pemurnian. Di mana saya bisa menukarnya di kota Daan. Ningki bertanya. Posisinya di sekte Rusa berangsur-angsur stabil. Sambil menunggu Wang Lin bangun, dia bisa menggunakan mantra tempering sembilan neraka untuk menyempurnakan benteng pertempuran peringkat A. Ini adalah kesempatan langka untuk kembali ke bumi, jadi Ningki tidak akan melewatkannya. Bahkan jika pengkhianat Zang Tian meninggal karena usia tua, dia pasti masih memiliki keturunan. Wajar jika seorang anak laki-laki membayar hutang ayahnya. Sangat mudah untuk menjual pil yang diproduksi oleh aliansi alkemis kita, tapi bahan penyulingan. Komandan Ning, mungkinkah Anda juga tahu cara memurnikan harta karun? Hantu tua sedikit terkejut. Bagi para kultifator normal, selain bertarung, sungguh luar biasa jika mereka memiliki keterampilan yang mendukung. Ningki sudah tahu alkimia, mungkinkah dia juga tahu cara memurnikan harta karun? Kedua metode ini adalah yang terkuat di antara ribuan metode tambahan. Sedikit. Ningki tersenyum. Saya menyarankan agar Komandan Ning hanya fokus pada pemurnian pil. Sedangkan untuk bahan tempa, bahan biasa dapat ditemukan di mana-mana, tetapi bahan yang sedikit lebih baik seperti Sun Gold Essence dan Moon Essence Iron hanya dapat ditemukan di Weapon Palace, yang dibuka oleh Weapon Smithers Aliansi. Harganya selangit, dan dinasti abadi gerbang rusah hanya memiliki satu istana senjata, yang terletak di Gunung Seribu Biji. Seribu Pegunungan. Iya, Pegunungan Seribu. Ada seribu jenis biji di sana yang dapat dimurnikan menjadi seribu jenis bahan pemurnian. Ini adalah salah satu gunung paling berharga di Sekte Rusa dan menarik banyak pembudidaya. Pegunungan Seribu sedang digali oleh Aliansi Alkemis dan Sekte Rusa. Aliansi Alkemis mengambil 70 persen saham sedangkan Sekte Rusa hanya mengambil 30 persen. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Aliansi Alkemis kita. Setelah Hantu Tua selesai berbicara, matanya menunjukkan sedikit rasa iri. Ada ribuan jenis biji di Pegunungan ini. Bukankah akan sangat kacau? Ningki mengerutkan kening. Adapun seberapa kuat Aliansi Alkemis, dia sudah mendengarnya dari Jiansi. Bukan itu masalahnya. Pegunungan Seribu memiliki 10 ribu tentara Rusa Dewa yang menjaganya. Ini adalah salah satu elit di bawah Dewa Sejati Sekte Rusa. Sekte Rusa yang luas hanya memiliki 300 ribu tentara Rusa Dewa, tetapi Pegunungan Seribu hanya memiliki 10 ribu. Tidak ada pembudidaya yang berani memprovokasi pasukan Rusa Dewa di Sekte Rusa. Oleh karena itu, keamanan di sana jauh lebih baik daripada kota daan kami. Hantu tua tersenyum. Berhenti sejenak, hantu tua bertanya dengan rasa ingin tahu, Komandan Ning, pil apa yang ingin Anda jual? Jika itu pil umur panjang, saya bisa membeli semuanya. Hantu tua, jika kamu meminum 10 pil umur panjang, tidak akan ada efeknya. Jika tidak, aku bisa memberikannya kepadamu tanpa kamu minta. Namun, jika ada seseorang yang membutuhkannya, hantu tua dapat membantu saya melakukan beberapa hal. Sedangkan untuk pil yang ingin saya jual, saya akan meminum pil Supreme Grand Cyclic. Ini pil tingkat 8, pasti sangat berharga bukan? Ningki tersenyum. Mata hantu tua berkilat kecewa. Namun mengetahui bahwa Ningki ingin menjual pil Supreme Grand Cyclic tingkat 8, dia dengan gembira berkata, mengapa saya tidak mengadakan lelang? Jika saya menjual pil Supreme Grand Cyclic tingkat 8, masing-masing akan bernilai setidaknya 200 ribu koin abadi Sekte Rusa. Tidak perlu ada pelelangan, itu hanya membuang-buang waktu. Bagaimana kalau begini, siapa di kota daan yang mampu membeli pil Supreme Grand Cyclic? Hantu tua, bantu aku mengirim pesan kepada mereka. Satu pil per orang, 200 ribu koin abadi Sekte Rusa. Tidak ada tawar-menawar. Lagi pula, ramuan abadi yang diperlukan untuk membuat pil ini tidak mudah ditemukan. 1405. Baik-baik saja maka. Guilau menganggup kecewa. Dia ingin menggunakan lelang ini untuk memprovokasi pemabuk tua itu. Anda memiliki pil peremajaan kecil tertinggi, saya memiliki pil peremajaan tertinggi besar. Namun, Ningki tidak ingin mengadakan pelelangan, jadi dia tidak punya pilihan selain membantu Ningki menghubungi para penggarap di kota daan yang memiliki kemampuan untuk membeli pil ini. Komandan Ning, selain persatuan alkemis kita, ada lima kekuatan lain di kota damai besar. Mereka adalah rumah tuan kota. Tuan kota-kota damai besar Gujian Feng dikatakan telah pensiun dari pasukan Rusa Dewa. Tingkat budidayanya tak terduga dan dia adalah eksistensi alam penciptaan setengah langkah. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengeluarkan 200 ribu koin abadi gerbang Rusa. Ada juga kapten pasukan Huang dari pasukan Rusa Dewa, Liu Fei Fan. Dia juga seharusnya bisa untuk mengambil 200 ribu koin abadi gerbang Rusa. Selain itu, klan Huang, klan Zhao, dan klan Ding seharusnya bisa mengambil koin abadi gerbang Rusa sebanyak ini. Adapun yang lainnya, saya akan mengirim seseorang untuk menghubungi mereka. Dengan itu, penatua hantu melihat bahwa Ningki penasaran dengan sistem peringkat pasukan Rusa ilahi, dan menjelaskannya kepadanya. Pasukan Rusa ilahi dibagi menjadi empat tingkatan, langit, bumi, mistik, dan kuning. Di antara mereka, hanya ada lebih dari 20 orang di pasukan surgawi, dan semuanya adalah elit di antara ahli penciptaan kesengsaraan pertama. Pemimpinnya adalah master penciptaan kesengsaraan kedua, sebanding dengan pemimpin sekte dari lima sekte besar. Tingkat pengolahannya sungguh tak terduga, dan dia adalah sosok terkuat di antara para ahli penciptaan kesengsaraan kedua dari dinasti langit gerbang Rusa. Pasukan bumi lainnya dipimpin oleh ahli penciptaan kesengsaraan pertama biasa. Mereka memimpin sekelompok makhluk setengah langkah di alam penciptaan untuk menjaga lima wilayah terpenting dinasti langit gerbang Rusa. Pasukan di Gunung Seribu Biji adalah pasukan bumi Rusa ilahi dan selusin pasukan Suan. Menurut Hantu Tua, bahkan jika semua sekte di dinasti abadi gerbang Rusa dijumlahkan, mereka tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari 300 ribu tentara dewa Rusa. Kalau tidak, mengapa para pemimpin sekte itu dengan patuh memberi penghormatan kepada dewa sejati gerbang Rusa setiap tahun? Aku harus menyusahkan Hantu Tua untuk menyampaikan pesan itu. Ningki tertawa. Erem, aku juga akan membeli pil pemulihan agung tertinggi. Tidak, tidak, dua. Saya ingin tahu apakah Anda yang bertanggung jawab. Kepala Hantu memandang Ningki sambil tersenyum. Pena Tua Hantu, kamu dapat memiliki sebanyak yang kamu mau. Paling-paling, kamu dapat menjual sedikit kepada orang luar. Bai Cheng dan yang lainnya pasti telah menyimpan banyak koin surgawi gerbang Rusa selama bertahun-tahun. Bukan. Karena kami berada di pihak yang sama, tentu saja kami akan memberi Anda diskon untuk pil pemulihan besar tertinggi yang kami jual kepada Anda, Hantu Tua. 100 ribu koin abadi sekte Rusa untuk satu pil. Ningki tersenyum. 100 ribu koin abadi gerbang Rusa. Hantu senior menghirup udara dingin. Dia tahu bahwa Ningki akan memberi mereka diskon, tetapi dia tidak menyangka Ningki akan memberi mereka diskon setengahnya. Terlepas dari apakah Ningki mencoba membeli hati mereka atau tidak, bahkan yang mulia Alkimia Langia pun tidak akan begitu murah hati. Segera, Bai Cheng dan dua lainnya menerima kabar baik. Jika itu adalah 200 ribu koin langit, mereka mungkin tidak mampu membelinya, tetapi 100 ribu koin langit sudah cukup untuk masing-masing koin tersebut. Kecuali hantu senior, budidaya Bai Cheng dan yang lainnya pasti akan meningkat pesat. Jika mereka beruntung, mereka bahkan mungkin bisa menerobos ke alam transendensi akhir. Beberapa hari kemudian, Ningki memurnikan semua ramuan abadi dan obat-obatan roh yang tersisa menjadi pil pemulihan agung tertinggi di bidang pelatihan budidaya. Termasuk 18 pil yang dia miliki sebelumnya, totalnya dia punya 43 pil. Dia berencana menjual 13 di antaranya dan mengkonsumsi 30 sisanya untuk dirinya sendiri, yang akan meningkatkan budidayanya selama 3 ribu tahun. Apa? Pil pemulihan agung-agung? Di rumah Tuan Kota Besar, setelah Gu Jianfeng menerima pesan hantu tua, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Dia kemudian bergegas keluar dari istana Tuan Kota dengan perasaan gembira dan menuju persatuan alkemis. Adegan yang sama terjadi di keluarga Huang, keluarga Zhao, keluarga Ding, dan keluarga Huang Tentara Dewa Rusa. Di dalam ruang tamu, lima kultifator dengan aura mendalam duduk berhadapan. Selain Gu Jianfeng dan Liu Fei Fan, yang berada di alam penciptaan setengah langkah, para master keluarga Huang, keluarga Zhao, dan keluarga Ding hanya berada di alam kesempurnaan besar alam transendensi. Oleh karena itu, mereka bertiga duduk di belakang, memandang Gu Jianfeng dan Liu Fei Fan dengan sedikit sanjungan. Maaf membuat Anda menunggu. Senior Gos dan Ningki berjalan ke ruang tamu bersama-sama, diikuti oleh Bai Cheng dan dua lainnya. Gu Jianfeng berkata dengan tidak sabar, Hantu Senior, apakah benar ada pil pemulihan agung tertinggi? 200 ribu koin abadi gerbang rusak untuk satu, kan? Aku akan mengambil semuanya. Tuan Gu, apakah kamu ingin menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri? Liu Fei Fan berkata sambil tersenyum tipis. Apa? Gu Jianfeng memandang Liu Fei Fan dengan dingin. Gu Jianfeng pensiun dari tentara Dewa Rusa, sedangkan Liu Fei Fan masih memegang posisi di tentara Dewa Rusa. Keduanya memiliki dendam satu sama lain di masa lalu. Ketiga tuan itu saling memandang dengan ekspresi jelek. Budidaya mereka lebih lemah dari mereka berdua, jika mereka berdua ingin menyimpan semuanya untuk diri mereka sendiri, mereka tidak akan mendapat bagian. Baiklah, satu pil pemulihan agung-agung per orang. Kamu tidak boleh meminumnya lebih banyak lagi, kamu dapat memilih untuk tidak meminumnya. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Siapa kamu? Apa yang memberi anda hak untuk berbicara? Mata dingin Liu Fei Fan tiba-tiba tertuju pada Ningki. Semuanya, Komandan Ning adalah Komandan Persatuan Alkemis yang baru di sini. Kapten Liu, harap perhatikan nada bicaramu, dengan siapa kamu berbicara. Hantu senior memperkenalkan Ningki sambil tersenyum, lalu menatap Liu Fei Fan dengan dingin. Apa? Komandan baru? Mereka berlima terkejut. Liu Fei Fan melirik Ningki dengan curiga. Melihat bahwa Ningki hanyalah seorang kultifator transendensi tingkat menengah, dia tidak terlalu memikirkannya. Di sisi lain, Gu Jianfeng dengan hormat menangkupkan tinjunya ke arah Ningki dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saya ingin tahu apakah pil pemulihan agung tertinggi ini dibuat oleh Komandan Ning. Tentu saja, selain Komandan Ning, siapa lagi di dinasti Dewa Rusa yang bisa membuat pil pemulihan agung tertinggi? Penatua hantu tersenyum ringan. Ekspresi Liu Fei Fan berubah ketika mendengar ini. Dia segera menangkupkan tinjunya ke arah Ningki dan berkata, ini Komandan Ning, saya minta maaf atas kurangnya sopan santun saya. Ketiga tuan itu juga berdiri dan membungkuk. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Mereka tidak menyangka bahwa posisi persatuan alkemis di kota adaan akan berubah begitu cepat. Ningki mengabaikan Liu Fei Fan dan menganggup ke arah Gu Jian Feng sambil tersenyum. Dia berkata dengan acu tak acu, pesan hantu senior sangat jelas. Saya ingin tahu apakah Anda telah membawa koin abadi. Liu Fei Fan sedikit marah saat melihat Ningki mengabaikannya. Namun, posisi Ningki jauh lebih tinggi darinya. Selain itu, Ningki bisa membuat pil peringkat delapan. Liu Fei Fan sangat terkejut tetapi dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasannya di permukaan. Iya-iya. Para leluhur dari tiga keluarga berbicara terlebih dahulu dan mengeluarkan cincin interspatial. Senior Ghost melangkah maju dan mengambil cincin interspatial. Dia meliriknya dan menganggup ke Ningki. Ningki tersenyum dan dengan santai mengeluarkan tiga botol porselen dan menyerahkannya kepada mereka bertiga. Mereka bertiga dengan bersemangat membuka botol dan melihatnya. Segera, aroma yang sangat kaya keluar dari botol. Baiklah, mungkinkah aliansi alkemisku akan memberimu pil palsu? Kata hantu senior dengan ketidakpuasan. Kami tidak berani. Kepala ketiga keluarga tersenyum canggung dan menyingkirkan ramuan itu. Kemudian, mereka berpamitan dan pergi. Meskipun mereka sudah mencapai kesempurnaan agung alam Dharma, jalan masih panjang sebelum mereka mencapai puncak. Ramuan pemulihan besar Tai Sang dapat membantu mereka mengatasi kesenjangan ini. Untuk menghindari kecelakaan, mereka menelannya saat kembali. Liu Fei Fan dengan patuh mengeluarkan koin abadi rusak dan pergi membawa pilnya. Gu Jian Feng ingin membeli lebih banyak tetapi ditolak dengan sopan oleh Ningki. Termasuk senior gods, totalnya 1.800.000 koin abadi rusak. Seharusnya cukup untuk perjalanan ke Istana Senjata. 1406. Gunung seribu biji. Dari jarak beberapa ratus mil, Ningki bisa mencium bau mineral. Dia mengikuti baunya dan segera, bangunan muncul di depannya. Tidak ada tembok kota di sini, ini seperti pasar. Ada sebuah bangunan besar dengan tulisan, Istana Senjata, tertulis di atasnya. Di belakangnya ada barisan pegunungan yang tak berujung. Bau mineral berasal dari kedalaman pegunungan. Ada para penggarap yang terbang bola bali antara Istana Senjata dan pegunungan. Beberapa dari mereka memiliki senyum bahagia di wajah mereka sementara yang lain saling berbisik dengan kemarahan di wajah mereka. Seolah-olah mereka mengalami ketidakadilan di pegunungan. Kedatangan Ningki tidak menarik banyak perhatian. Pasukan Dewa Rusa yang berpatroli di kejauhan hanya meliriknya. Setelah melihat bahwa dia adalah seorang kultifator transendensi tingkat menengah, mereka tidak peduli lagi. Emas sari matahari mengandung api matahari. Sekalipun bersentuhan dekat dengan matahari, ia tidak akan langsung meleleh. Ini adalah bahan tempah yang sangat sulit. Cocok untuk benteng pertempuran kelas A. Dengan itu sebagai bahan utama dan beberapa bahan tempah lainnya, jika berhasil, benteng pertempuran kelas A akan ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Sambil berpikir, Ningki masuk ke Istana Senjata. Lantai pertama Istana Senjata sangat ramai. Mungkin ada ribuan petani berkumpul di sini. Ada orang-orang yang mengenakan pakaian khusus yang mengumpulkan semua jenis biji dari para pembudidaya ini. Kemudian, sesuai dengan proporsi yang harus mereka serahkan, mereka akan mengambil koin abadi gerbang rusa dalam jumlah yang sama dan memberikannya kepada para penggarap. Ningki mencari sebentar dan menemukan bahwa Istana memungut pajak 90% dari para petani di sini. Tapi ini normal. Bagaimanapun, ini adalah tanah terlarang dari persatuan pandai besi dan dinasti surgawi sekte rusa. Jika Anda ingin menambang di sini, jangan berpikir untuk menghindari pajak. Kalau tidak, pasukan rusa dewa akan keluar untuk menekanmu. Aku hanya merasakan aura seribu orang. Sembilan ribu orang pasukan rusa dewa yang tersisa harus disebar di tambang untuk mencegah orang melarikan diri dengan membawa biji tersebut. Ningki berpikir dalam hati. Sekitar satu jam kemudian, dia menemukan bahwa bahan tempa di lantai pertama semuanya biasa saja. Tidak ada material kelas atas seperti sun essence gold atau moonlight iron yang dia inginkan. Saat Ningki hendak pergi ke lantai dua, pintu masuk tiba-tiba menjadi ramai. Beri jalan, beri jalan. Para ahli istana senjata, cepat keluar dan tekan, sun essence, ini. Empat penggarap alam transendensi yang terlambat berlari masuk dengan penuh semangat. Di tengah-tengah mereka berempat, ada benda emas mempesona seukuran telapak tangan yang terus berubah bentuk. Mereka berempat telah menggunakan teknik rahasia untuk membungkusnya dengan erat di udara. Namun, teknik rahasia mereka saat ini sedang hancur. Jika mereka tidak terus-menerus mentransfer kekuatan mereka ke dalamnya, teknik rahasianya pasti sudah lama rusak. Oleh karena itu, mereka berempat sangat pucat. Mereka telah menggunakan terlalu banyak tenaga. Wow, essence matahari. Mereka benar-benar menggali inti sari matahari. Sun essence seukuran telapak tangan ini dapat dengan mudah dijual seharga 5 juta koin surgawi gerbang rusak. Setelah dikurangi pajak, keempat orang ini telah mendapatkan 500 ribu koin surgawi gerbang rusak. Cek-cek, essence matahari belum muncul selama ratusan tahun. Saya ingat terakhir kali muncul, beberapa kultifator di alam transendensi setengah langkah yang sempurna secara tidak sengaja terbakar sampai mati. Keempat orang ini benar-benar membawanya sepanjang jalan. Kembali, betapa beruntung. Para pembudidaya di dekatnya memandang mereka berempat dengan rasa iri dan keserakahan. Mata ningki sedikit berkedip ketika dia merasakan udara panas bertiup ke arahnya. Sun essence adalah materi spiritual pemurnian yang satu atau bahkan dua tingkat lebih tinggi dari sun pure gold. Namun, teknik pemurnian biasa tidak bisa menggunakannya sama sekali. Namun, teknik sembilan neraka tempering ningki adalah teknik pemurnian klan surgawi. Tingkat pertama secara kebetulan berisi metode terperinci untuk memadatkan dan menggunakan esensi matahari. Esensi matahari Seorang kultifator parubaya yang mengenakan pakaian khusus istana senjata tiba-tiba muncul. Dia memandang sun essence dengan heran. Saat berikutnya, gelombang kekuatan ciptaan melonjak keluar dari tubuhnya dan menyelimuti esensi matahari. Mereka berempat sedikit santai dan berdiri di samping. Meski mereka berkeringat deras, mereka saling memandang dengan gembira. Esensi matahari yang sangat sulit untuk diangkut oleh empat pembudidaya alam transendensi akhir ditekan dalam sekejap mata di tangan pembudidaya parubaya ini. Seolah-olah ia memiliki pikirannya sendiri, ia perlahan-lahan berubah menjadi bola dan tetap tidak bergerak. Kekuatan penciptaan melilit sun essence dan melayang di atas telapak tangan kultifator parubaya. Dia mengukurnya dengan hati-hati dan mengangguk sambil tersenyum. Itu memang esensi matahari. Orang ini tidak berada di alam penciptaan setengah langkah. Dia adalah pencipta kesengsaraan pertama. Mata Ningki berangsur-angsur berubah menjadi serius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat guru penciptaan yang sesungguhnya. Dia terlihat tidak berbeda dari orang biasa dan auranya lebih terkendali. Namun, kekuatan ciptaan yang muncul dari menekan esensi matahari seratus kali lebih kuat daripada saat Yue Feng menyerang dengan seluruh kekuatannya. Sangat kuat. Perbedaan antara alam penciptaan setengah langkah dan pencipta kesengsaraan pertama mungkin setara dengan perbedaan antara alam pemurnian Qi dan alam transendensi. Perbedaan yang tidak dapat diatasi. Bahkan keberadaan seperti itu tidak berani menampung esensi matahari. Sifat mematikan dari esensi matahari juga sangat menakutkan. Ningki terus membandingkan perbedaan kekuatan tempur antara dia dan pihak lain. Dengan staff naga melingkar dan lonceng ilahi sembilan spiral, dia mungkin bisa bertarung dengan pihak lain tanpa dikalahkan. Ini sudah merupakan tebakan paling berani dari Ningki. Jika staff Coiling Dragon tidak memiliki efek khusus untuk menghancurkan semua teknik, Ningki tidak akan berani membuat tebakan yang begitu berani. Sedangkan untuk mengalahkan pihak lain, itu akan sedikit sulit. Sun esensi ini bernilai 5 juta koin surgawi lumen. Menurut pajak, saya harus membayar anda 500 ribu, bukan? Kultifator parubaya memerintahkan bawahannya untuk mengeluarkan kotak hitam yang berisi niat dingin. Setelah mengatur kekuatan ciptaan yang tak terhitung jumlahnya pada esensi matahari, dia dengan hati-hati meletakkannya di dalam kotak dan menutupnya. Kemudian, dia melihat keempat pembudidaya yang telah menggali sun esens gold sambil tersenyum. Kotak hitam yang terbuat dari milenium frigid iron ini juga sangat berharga. Sangat cocok untuk menyimpan sun esens. Ya, ya, Penatua Kirui tidak akan pernah membiarkan kita menderita kerugian. Mereka berempat tersenyum dan mengangguk. Ada 500 ribu koin surgawi lumen di sini. Kamu bisa menghitungnya. Kirui sepertinya menikmati sanjungan dari keempatnya. Dia mengangguk sambil tersenyum dan mengeluarkan cincin interspatial dan melemparkannya ke mereka berempat. Mereka berempat mengamati cincin itu dengan indera ilahi mereka dan membungkuk pada Kirui. Terima kasih, Penatua Kirui. Kalian melakukannya dengan baik kali ini. Jika kalian tidak mengendalikan sun esens ini dan membiarkannya terbang ke langit untuk menyatu dengan matahari, kalian akan menderita kerugian besar. Kirui berkata sambil tersenyum. Itu semua berkat metode yang Penatua Kirui ajarkan kepada kami. Itu sebabnya kami berempat bisa bereaksi seperti itu. Mereka berempat menangkupkan tangan dan berkata. 1407. Ningki menatap punggung Kirui saat dia berjalan ke lantai dua. Setelah merenung sejenak, dia pun berjalan ke lantai dua. Tapi sebelum dia bisa mencapai tangga, seseorang muncul dan menghentikan Ningki. Para penggarap ini berpakaian berbeda dari para penggarap istana senjata. Di dada mereka, ada seekor rusa dewa yang akan terbang ke langit. Lantai dua adalah tempat penjualan senjata roh tingkat rendah. Orang yang tidak berwenang tidak diperbolehkan masuk. Orang itu memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Dia tampaknya meremehkan budidaya alam transendensi tahap tengah Ningki. Biasanya, mereka yang bisa naik ke lantai dua untuk membeli senjata roh tingkat rendah setidaknya adalah pembudidaya alam penciptaan setengah langkah. Kebanyakan dari mereka adalah satu atau dua penggarap alam penciptaan. Dia adalah seorang tamu. Apa alasan Anda harus menghentikan seorang tamu? Ningki tersenyum tipis saat dia melihat prajurit dewa rusa. Hem. Mereka sepertinya belum pernah melihat seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah setenang Ningki. Mereka saling memandang dengan heran lalu bergerak ke kiri dan ke kanan. Ningki tersenyum dan naik ke lantai dua. Begitu dia mencapai lantai dua, Ningki merasakan lusinan aura penciptaan setengah langkah. Mereka semua memandang Ningki dan menyadari bahwa dia hanyalah seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah. Beberapa dari mereka menolet dengan jijik, beberapa memiliki pandangan kebingungan di mata mereka, dan beberapa memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Jarang sekali melihat kultifator seperti Ningki di lantai dua. Senjata roh tingkat rendah dihargai dari 1 juta hingga 3 juta koin surgawi rusa. Harga ini sangat mahal. Tidak heran bahkan Yue Feng, seorang pemimpin sekte, secara pribadi akan datang untuk mendapatkan senjata roh tingkat rendah. Ningki melirik senjata roh tingkat rendah dan menghela nafas dalam hatinya. Namun dia tetap tidak dapat menemukan emas matahari yang diinginkannya. Mata Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tangga menuju lantai 3. Anak kecil, ini bukan tempat untuk berjalan-jalan. Menyadari bahwa Ningki hendak menuju ke lantai 3, seorang kultifator dari istana senjata berjalan di depan Ningki sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Senior, aku ingin membeli emas matahari dan besi cahaya bulan. Seharusnya ada di lantai 3, kan? Ningki tersenyum pada kultifator ini. Aura orang lain sangat tidak jelas, tapi dia bisa merasakan jejak kekuatan penciptaan yang lebih kuat dari milik Yue Feng. Hmm, apakah Anda seorang master persenjataan? Penggarap istana senjata melirik Ningki dengan sedikit terkejut. Namun, ketika dia memastikan bahwa tingkat kultifasi Ningki hanya berada di tahap tengah alam transendensi, dia tidak terlalu memperhatikannya. Tidak seperti alkimia, persyaratan untuk seorang alkemis alam transendensi sangat ketat. Tidak peduli seberapa kuat seorang alkemis alam transendensi, dia hanya bisa menyempurnakan peralatan ritual tingkat tertinggi. Ada perbedaan besar antara alat ajaib dan alat spiritual. Itu seperti perbedaan antara pedang kayu dan pedang yang terbuat dari baja halus. Lagi pula, bahan berkualitas lebih tinggi perlu ditempa berulang kali. Sepotong Sunpure Gold perlu ditempa sebanyak 9.999 kali. Bahkan seorang pencipta harus mengeluarkan banyak upaya untuk melakukannya. Para penggarap Dharma Plain mungkin tidak akan mampu melakukannya sekalipun, apalagi 9.000 kali. Perbedaan antara kekuatan hukum nomologis dan kekuatan penciptaan sangatlah jelas. Hanya beberapa penggarap dengan api luar biasa khusus yang dapat menyempurnakan kekuatan penciptaan di seluruh dunia. Namun, baik kecepatan maupun kualitasnya, masih ada perbedaan besar antara mereka dan pandai besi pencipta sejati. Bahkan jika mereka berhasil menyempurnakan sesuatu, mereka tetap tidak dapat melakukannya. Saya baru dalam jalur ini. Saya telah membodohi diri saya sendiri. Ningki tersenyum dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Kawan kecil, karena kamu masih baru di jalur ini, kamu bisa menggunakan material di lantai pertama. Sunpure Gold bukanlah sesuatu yang bisa kamu sempurnakan. Kamu bisa pergi sekarang. Penggarap Istana Senjata tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebagai seorang pandai besi, tentu saja aku berharap bisa menyempurnakan material yang lebih baik. Aku tidak berbakat, tapi aku ingin mencoba emas murni matahari. Sedangkan untuk koin langit Sekterusa, aku sudah menyiapkan beberapa. Itu sudah cukup. Ningki tersenyum. Oh, sepotong Sunpure Gold seukuran telapak tangan berharga 100 ribu koin surgawi Sekterusa. Apakah Anda yakin mampu membelinya? Mendengar perkataan Ningki, Liangkang sedikit terkejut. Ningki tersenyum dan mengangguk. Jika itu masalahnya, aku akan membawamu ke atas. Liangkang mengangguk. Ada mantra pembatas di pintu masuk lantai tiga. Tubuh Liangkang berkelebat dan mantra pembatas menghilang. Melihat ini, Ningki berpikir jika Liangkang tidak memimpin, dia tidak akan bisa sampai ke lantai tiga. Liangkang, anak ini. Lantai tiga sangat luas. Ada lingkaran rak besi di sekeliling dinding, tempat segala jenis biji ditempatkan. Kadang-kadang, akan ada riak yang menekan aura biji tersebut. Di tengah, ada konter tempat Kirui duduk. Pada saat ini, matanya beralih dari Sun Essence ke Ningki. Elderki, anak ini ingin membeli Sunpure Gold. Liangkang tersenyum. Matahari emas murni. Alam Transcendensi menengah. Kirui sedikit mengernyit, lalu melambaikan tangannya dan berkata, masih ada lima kati emas murni matahari yang tersisa. Satu kati berharga seratus ribu koin surgawi sekte rusak. Bawa dia untuk mengambilnya. Iya. Liangkang tersenyum dan mengangguk. Lalu, dia membawa Ningki ke rak besi tidak jauh dari sana. Ningki segera melihat lima buah biji seukuran telur bebek di rak. Biji-biji ini memancarkan aura Samar Sun Real Fire. Inilah yang disebut Sun Gold. Dibandingkan dengan Sun Essence, aura mereka memang jauh lebih lemah. Anak kecil, kamu mau berapa potong? Liangkang memandang Ningki dengan senyum tipis. Menurutnya, akan luar biasa jika Ningki bisa mengeluarkan seratus ribu koin surgawi sekte rusak. Jadi, dia menggodanya. Saya. Penatua Kirui, kami di sini atas perintah tuan kami untuk mendapatkan lima kati emas murni matahari, dua puluh kati besi esensi bulan, lima puluh kati batu gunung tai, dua ratus lima puluh kati es reruntuhan dingin. Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah putih membawa dua puluh pria berjubah hitam ke lantai tiga dan berhenti di depan Kirui. Aura pemuda berjubah putih itu sangat misterius, sehingga sulit untuk mengetahui basis budidayanya. Namun, kedua puluh pria berjubah hitam itu memancarkan aura penciptaan setengah langkah yang Samar. Ningki melihat sekilas atribut mereka. Murid langsung abadi sejati dari sekte rusak, Senbai. Level, pencipta kesengsaraan pertama. Murid langsung abadi sejati dari sekte rusak, pencipta kesengsaraan pertama. Mengapa karakter seperti itu datang ke gunung seribu bijih? Seharusnya ada lebih dari satu istana senjata di sekte rusak, bukan? Ekspresi Ningki berubah jelek karena pihak lain meminta lima kati sun pura gold. Secara kebetulan, sun pura gold hanya tersisa lima kati. Jika pihak lain mengambilnya, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Jadi itu adalah murid sejati Sen. Kirui menyimpan emas murni matahari tanpa mengedipkan mata. Dia berdiri sambil tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Murid sejati Sen, kamu datang pada waktu yang tepat. Istana senjataku hanya memiliki lima kati emas murni matahari yang tersisa. Silakan ikuti saya. Setelah dia selesai berbicara, dia membawa Senbai dan yang lainnya ke sisi Ningki. Senbai memandang Ningki dan Liangkang dengan acuh-ta'acuh, lalu mengabaikan mereka. Adapun Kirui, dia bahkan tidak menatap mata Ningki. Dengan lambayan tangannya yang ringan, dia mengambil lima keping sun pura gold. Elder Ki, saya pertama kali melihat potongan sun pura gold ini. Selalu yang pertama datang, yang pertama dilayani, bukan. 1408 Kirui terkejut. Senbai mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Ningki. Dia mengukur Ningki, alam transendensi menengah. Untuk apa Anda membutuhkan sun pura gold? Saya khawatir Anda bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Liangkang, kenapa kamu tidak membawanya pergi? Kirui berkata dengan dingin. Iya. Liangkang tersenyum pahit dan mengedipkan mata pada Ningki. Adik, ayo turun. Dia tidak berpikir Ningki akan berani berbicara dalam situasi ini. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Beginikah cara istana senjata memperlakukan tamunya? Ningki memandang Kirui dengan acuh-ta'acuh. Seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah, apakah Anda memiliki hak untuk berbicara di sini? Mata Kirui dipenuhi amarah. Tekanan samar-samar terlihat keluar dari tubuh Kirui. Jika seorang kultifator biasa terkena aura yang dipenuhi dengan kekuatan penciptaan, mereka pasti sudah berlutut di tanah. Namun, Ningki menahannya tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak menggerakkan tubuhnya. Tunggu. Senpai sedikit mengangkat tangannya. Kirui terkejut karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Senpai. Namun, identitas Senpai tidaklah sederhana. Dia hanyalah seorang master istana senjata dan ada kesenjangan besar antara dia dan Senpai dalam hal status. Tentu saja, dia harus memberi wajah pada Senpai. Dia menarik kembali auranya dan menatap Ningki dengan dingin. Kamu seorang pandai besi. Senpai memandang Ningki. Ya, Ningki menganggup dengan acuh tak acuh. Baiklah, karena kamu adalah seorang pandai besi dan kamu berada di sini terlebih dahulu, aku akan memberimu emas murni matahari. Kirui, jual emas murni matahari kepadanya. Senpai berkata dengan acuh tak acuh. Kirui terkejut dan kulitnya berubah jelek. Tindakan Senpai jelas tidak memberinya muka. Setelah tiga napas waktu, dia dengan santai melemparkan emas esensi matahari ke Ningki. Lima esensi emas matahari seukuran telur bebek membentuk parabola di udara, menyebabkan udara mulai terbakar. Tanpa penindasan Kirui, emas murni matahari yang digunakan untuk memurnikan senjata roh menunjukkan warna aslinya. Mereka seperti lima matahari kecil, memancarkan energi yang sangat besar. Bibir Kirui melengkung membentuk cibiran samar. Liang Kang ragu-ragu sejenak, tapi dia tetap tidak memilih untuk bergerak. Dia hanyalah diakon istana senjata. Jika dia bergerak sekarang, dia akan menyinggung Kirui. Rasa dingin melintas di mata Ningki. Dia dengan lembut mengangkat tangannya. Immortal Ki menyembur keluar dari telapak tangannya dan langsung menangkap lima keping emas matahari. Energi mereka dibungkus oleh Ki abadi, tidak ada sedikitpun yang bocor. Memutar tangannya, lima keping emas matahari menghilang dari tangan Ningki. Ada lima ratus ribu koin abadi gerbang rusa di dalamnya. Ningki mengeluarkan cincin intersepatial dan melemparkannya ke Kirui. Hmm. Semua orang sedikit terkejut dan memandang Ningki dengan heran, seolah-olah ada bunga yang tumbuh di wajahnya. Tepuk, tepuk gelombang. Semua orang memandang Senbai. Senbai, yang tanpa ekspresi, tersenyum dan bertepuk tangan dua kali. Dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Sepertinya Komandan Baru Kota Daan benar-benar tidak biasa. Tidak heran Wang Ting dikalahkan olehmu. Komandan Baru Kota Daan. Aliansi Alkemis. Liang Kang dan Kirui terkejut. Kultifator pada tahap peralihan alam transendensi ini adalah Komandan Baru Kota Daan. Mungkinkah kemampuan alkimia miliknya telah mencapai level yang mulia alkimia? Tuan Muda, Anda kenal saya. Ningki tersenyum. Kecuali Ningki sendiri, tidak ada yang tahu bahwa Ningki telah mengetahui latar belakang Senbai. Wajar baginya memanggil Senbai dengan sebutan, Tuan Muda. Jika dia menyebutkan latar belakang Senbai secara langsung, itu akan membuat orang curiga. Saya kenal setiap Komandan Aliansi Alkemis. Sebelum Anda, Komandan Kota Daan adalah hantu senior, kan? Senbai tersenyum. Iya. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Sepertinya dia benar-benar Komandan Kota Daan. Kirui sedikit mengernyit. Karena keunikan Serikat Pengrajin, selain dari 30 anggota resmi terkuat, sisanya tidak dapat dianggap sebagai anggota Serikat Pengrajin sama sekali. Mereka hanya bisa dianggap sebagai bawahannya, pelayan upahan. Oleh karena itu, meskipun budidaya Kirui lebih tinggi dari Ningki dan dia adalah penguasa Gunung Seribu Harta Karun, di mata orang luar, statusnya sama dengan Komandan Aliansi Alkemis. He he, rumor mengatakan bahwa ketika Komandan Ning berkompetisi dengan Wang Ting, dia menyempurnakan pil pemulihan Taishang peringkat 8 dan menang. Saya ingin tahu apakah ini benar. Senbai tersenyum. Pil pemulihan Taishang peringkat 8. Pada saat ini, bahkan sekelompok pria berpakaian hitam yang dibawakan Senbai memandang Ningki dengan ekspresi berbeda. Orang kecil ini sangat kuat. Liang Kang segera memandang Ningki dengan cara yang berbeda. Pil pemulihan Taishang peringkat 8, tidak banyak orang di Dinasti Langit Gerbang Rusa yang dapat menyempurnakan pil peringkat 8, bukan. Tuan muda sangat berpengetahuan. Ningki tersenyum. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Jika saya tidak mengenali Komandan Ning sekarang, tidak apa-apa. Karena saya mengenali Komandan Ning, tentu saja saya harus berteman dengan orang jenius seperti itu. Sejujurnya, saya punya dendam dengan Yang Mulia Alkimia Air Hitam. Kali ini, kamu secara tidak langsung membantuku melampiaskan amarahku. Aku harus berterima kasih. Senbai tersenyum. Jadi begitu. Mata Ningki bersinar dengan sedikit pemahaman. Pada saat ini, Kirui juga maju dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Komandan Ning, sebagai Komandan Aliansi Alkemis, mengapa Anda tidak mengungkapkan identitas Anda sebelumnya? Itu akan menyelamatkan saya dari kesalahpahaman. Haha, itu hanya kesalahpahaman kecil. Kamu tidak perlu mengingatnya. Pergi dan bantu aku mendapatkan Sun Gold Essence. Senbai tersenyum. Kalau begitu aku akan pergi. Kirui tersenyum dan mengangguk. Dia menatap Ningki dalam-dalam dan berbalik untuk turun ke lantai tiga. Kakak Ning, aku lebih tua darimu. Kamu tidak keberatan aku memanggilmu seperti itu, kan? Setelah Kirui pergi, Senbai memandang Ningki sambil tersenyum. Pandangan aneh melintas di mata 20 pria berpakaian hitam yang dibawakan Liang Kang dan Senbai. Dengan status Senbai, dia justru merendahkan harga dirinya dan menyebut seseorang sebagai saudara. Sepertinya dia sangat menghargai pihak lain. Ningki tentu saja tidak keberatan memanggil saudara Senbai. Dia juga ingin melihat apa yang diinginkan pihak lain darinya. Setelah berbahasa-bahasi singkat, Senbai juga mengungkapkan identitasnya. Ningki menunjukkan keterkejutan yang cukup besar, namun nadanya tidak merendahkan atau sombong. Kakak Ning, dengan keahlian alkimiamu, aku khawatir posisi komandan aliansi alkemis akan menjadi milikmu di masa depan. Pada saat itu, kita berdua harus lebih sering berinteraksi. Senbai tersenyum. Ningki agak mengerti apa tujuan Senbai. Ternyata Senbai sedang bersiap menghadapi hari hujan. Senbai merasa bahwa dia mungkin menjadi komandan aliansi alkemis di masa depan. Itu sebabnya dia menurunkan statusnya hari ini. Kakak Sen pasti bercanda. Saya masih belum berpengalaman. Merupakan kejutan yang menyenangkan bahwa saya bisa duduk di posisi ini hari ini. Ningki tersenyum rendah hati. Siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan? Senbai berkata sambil tersenyum tipis. 1409. Saya tidak bisa mengatakan saya pandai dalam hal itu, tapi saya cukup tertarik. Ningki tersenyum. Oh. Senbai tersenyum dan mengangguk. Tapi hanya dia yang tahu apakah dia percaya atau tidak. Segera, Kirui kembali ke lantai tiga dan tersenyum pada Senbai. Murid sejati Sen, saya telah mengirim pesan. Sejumlah Sun Refined Gold akan dikirimkan dalam 15 hari. Terima kasih, Tuan Istanaki. Oh benar, ku dengar seseorang di bawah komandomu telah menggali esensi matahari. Senbai tersenyum. Kirui tertawa canggung. Itu benar. Tuan Istanaki, Anda benar-benar tahu cara mengatur bawahan Anda. Senbai tersenyum. Guruku telah mencapai hambatan dalam pembuatan kerajinan baru-baru ini. Esensi matahari ini seharusnya dapat membantunya. Master Istanaki. Telinga Ningki terangkat. Dia juga cukup tertarik dengan Sun Esens. Murid sejati Sen, esensi matahari ini sangat langka. Setelah saya mendapatkannya, saya tidak berani menyembunyikannya. Saya sudah mengirim pesan ke Persatuan Pengrajin. Saya khawatir saya tidak dapat memutuskan bagaimana cara menanganinya. Dengan itu, Kirui tersenyum. Tuan Istanaki, kamu pasti bercanda. Itu hanya Sun Esens seukuran kepalan tangan. Bagaimana bisa menarik perhatian para senior itu? Bagaimana dengan ini? Saya akan membelinya seharga 6 juta koin surgawi sekte rusa. Istana Tuan Ki, kamu tidak akan menolakku, kan? Sen Bai terkekeh. Ekspresi Kirui sedikit berubah. 6 juta koin surgawi sekte rusa adalah harga yang bagus. Dia bisa mendapatkan bantuan dengan menjualnya ke Sen Bai. Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum dan mengangguk. Karena murid sejati Sen telah memintanya, aku akan memberimu sedikit wajah. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak hitam dan menyerahkannya kepada Sen Bai. Sen Bai mengambil kotak hitam itu dan membukanya. Sun Essence sedang ditekan oleh kekuatan penciptaan, tergeletak dengan tenang di dalam kotak hitam. Itu benar-benar esensi matahari. Sen Bai tersenyum dan mengangguk. Dia mengeluarkan cincin interspatial dan menyerahkannya pada Kirui. Tuan Istanaki, ada 6 juta koin surgawi sekte rusa di sini. Silakan periksa. Tidak perlu. Aku percaya pada murid sejati Sen. Kirui tersenyum dan menyingkirkan cincin semesta. Dia bahkan tidak melihatnya. Sepertinya dia sangat mempercayai Sen Bai. Transaksi 6 juta koin surgawi dirget selesai di depan Ningki. Saat Kirui dan Sen Bai sedang mengobrol, Ningki tersenyum dan meminta Liang Kang untuk membawanya melihat bahan pemurnian lainnya, seperti besi cahaya bulan. Setelah menghabiskan 1.800.000 koin surgawi gerbang rusa, tas spasial Ningki dipenuhi dengan tumpukan besar bahan pemurnian. Ada sebanyak 5 jenis bahan pemurnian. Kirui melirik Ningki dari waktu ke waktu. Melihat Ningki begitu murah hati, dia 100% yakin bahwa Ningki adalah komandan persatuan alkemis di kota Daan. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kultifator alam fase hukum tahap menengah biasa dengan mudah menekan esensi emas matahari dan mengeluarkan 1,8 juta koin abadi lumen tanpa mengedipkan mata. Kakak Chen, adik laki-laki ini juga agak tertarik dengan esensi matahari. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mentransfer setengahnya kepada saya. Ningki berjalan ke arah Sen Bai dan berkata sambil tersenyum. Orang ini bahkan ingin mendapatkan sun esens. Dengan kultifasinya, bukankah dia akan menjadi abu hanya dengan satu sentuhan? Kirui, Liang Kang, dan 20 pria berpakaian hitam semuanya memandang Ningki dengan aneh. Sen Bai sedikit terkejut. Dia kemudian menatap Ningki sambil tersenyum tipis dan berkata, Adik Ning, mentransfer setengah dari esensi matahari kepadamu bukanlah sebuah masalah. Namun, aku tidak kekurangan koin langit gerbang rusa. Aku ingin tahu apa itu adik Ning. Akan memberiku sebagai gantinya. Mata Ningki menunjukkan sedikit senyuman. 15 pil peremajaan tertinggi. 15 pil peremajaan agung-agung. Selain Sen Bai, semua orang tampak terengah-engah. 1 pil revitalisasi agung-agung dapat meningkatkan kultifasi seseorang selama 10 ribu tahun, dan 15 diantaranya setara dengan 150 ribu tahun. Meskipun setiap orang memiliki bakat yang berbeda dan ketahanan mereka terhadap pil berbeda, beberapa orang masih efektif setelah mengonsumsi 10 pil, dan beberapa orang tidak akan efektif setelah mengonsumsi 2 atau 3 pil, hal ini tidak menghalangi keinginan mereka untuk mendapatkan pil revitalisasi agung-agung. Orang ini benar-benar bisa mengeluarkan 15 eliksir tingkat 8 dengan mudah. Keterampilan alkimianya. Kirui memandang Ningki dengan tatapan yang rumit. Sebagai pencipta satu kesengsaraan, dia tiba-tiba menyadari bahwa selain tingkat kultifasinya, dia sedikit lebih lemah daripada Ningki dalam banyak aspek. 15 pil peremajaan tertinggi. Benar-benar. Sen Bai berdiri dari kursinya dan menatap Ningki dengan mata berbinar. Tentu saja. Ningki tersenyum. Kesepakatan. Aku akan memberimu setengah dari Sun Essence. Bagaimanapun, separuh sisanya sudah cukup untuk guru. Sen Bai tertawa. Sebelum Ningki mengeluarkan ramuannya, dia dengan paksa membagi Sun Essence menjadi dua di depan semua orang. Adegan ini membuat jantung Kirui berdebar-debar. Sebagai pencipta satu kesengsaraan, dia tahu bahwa dia tidak dapat membagi esensi matahari menjadi dua dengan mudah seperti yang dilakukan Sen Bai. Ningki dengan lembut menyapu meja dan tiga botol porselen muncul. Satu botol porselen, lima pil peremajaan agung-agung. Totalnya ada 15 pil. Sen Bai membuka salah satu botol dan aroma yang kaya langsung keluar. Wajah semua orang menunjukkan sedikit keracunan. Jika seorang kultifator dan Dorealem mencium aroma ini, mereka mungkin akan meningkatkan tingkat kultifasinya dalam beberapa tahun. Ada kilatan kegembiraan di mata Sen Bai. Dia menyimpan tiga botol porselen dan menyerahkan Sun Essence di kotak hitam kepada Ningki. Dia mengeluarkan kotak lain dan memasukkan separuh Sun Essence lainnya ke dalamnya. Saudara Ning, ingatlah untuk memberitahu saudara Sen lain kali Anda membuat kesepakatan seperti itu. Sen Bai terkekeh. Tentu saja. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal pada Sen Bai dan Liang Kang. Sen Bai awalnya ingin meminta Ningki untuk tinggal beberapa hari lagi, tetapi melihat Ningki telah mengambil keputusan dan tidak sabar untuk kembali dan menguji esensi matahari, Sen Bai mengingatkan Ningki untuk berhati-hati terhadap kebenaran. Sun Fire dan meminta seseorang untuk mengirim Ningki ke bawah. Setelah meninggalkan Gunung Seribu Biji, Ningki melewati lusinan formasi teleportasi dan kembali ke kota adaan. Meskipun dia telah menghabiskan 1.800.000 koin surgawi sekterusa dan 15 pil peremajaan agung, dia telah memperoleh cukup banyak. Bagaimanapun, Sun Essence bukanlah bahan kerajinan yang bisa dibeli dimanapun. Tempat pelatihan kelas atas. Benteng pertempuran kelas A berdiri di udara. Proyeksi virtual MDT Gia Sali berdiri di samping Ningki. Di dalam benteng, tim robot teknik dan robot tempur keluar dengan tertib. Mereka berdiri di belakang Ningki dalam diam seperti tentara. Gia Sali, apakah kamu siap? Ningki tersenyum. Ya, saya siap. Silakan mulai. Gia Sali berkata dengan ringan. Ningki awalnya ingin membiarkan robot rekayasa memisahkan MDT Gia Sali dan kemudian menyempurnakan benteng pertempuran. Namun, setelah beberapa perhitungan, Gia Sali sampai pada suatu kesimpulan. Jika Ningki berhasil, kemampuannya juga akan meningkat seiring dengan benteng pertempuran. Oleh karena itu, Gia Sali memutuskan untuk membiarkan Ningki menyempurnakannya juga. Oke. 1410. Mundur. Gia Sali berteriak dengan dingin. Robot rekayasa dan robot pertempuran semuanya mundur ribuan meter jauhnya. Hanya Gia Sali, karena dia hanya proyeksi, yang tidak terpengaruh oleh sari matahari. Namun, karena getaran kuat di udara, dia menjadi sedikit terpelintir. Sembilan seni tempering neraka. Aliran ki abadi terus-menerus menyerang esensi matahari. Kecepatannya sangat cepat sehingga dalam waktu singkat, Ningki menyerang ribuan kali. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Ningki akhirnya menyelesaikan penyempurnaan sun esens. Pada saat ini, karena esensi matahari telah dihilangkan sebagian kotorannya, api sejati matahari yang dipancarkannya agak tertahan. Emas sari matahari membutuhkan 9999 serangan, dan sari matahari membutuhkan 10 kali lebih banyak. Tapi ini hanya untuk pandai besi di sini. Ningki, yang memiliki metode kerajinan abadi, tidak memerlukan serangan sebanyak ini. Efek Nine Hell Tempering Art kini ditampilkan secara penuh. Satu serangan setara dengan seratus serangan. Ditambah lagi, kedalaman serangannya lebih menyeluruh, dan kotorannya telah dihilangkan lebih menyeluruh. Sepuluh hari kemudian, esensi matahari yang telah dimurnikan Ningki ribuan kali dengan seni tempering 9 neraka telah berubah total. Itu telah menjadi bola kecil yang terbuat dari cairan emas gelap. Nyala api matahari yang sebenarnya yang telah terekspos dan di luar kendali telah terkondensasi di dalam bola kecil ini, sangat tertahan. Kotoran dalam sun esens telah dihilangkan sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah esensi sempurna. Selain itu, karena teknik 9 neraka tempering, kerugiannya tidak terlalu besar. Itu sepertiga lebih banyak dari apa yang bisa diproduksi dengan teknik pemurnian normal. Hanya ini saja yang menjadikan Ningki salah satu pandai besi terbaik di benua tengah. Selanjutnya, emas sari matahari, baja sari bulan, dan beberapa bahan kerajinan lainnya. Setelah Ningki menggunakan teknik penempaan 9 neraka pada mereka, dia menarik nafas dalam-dalam dan menempatkan esensi matahari di benteng pertempuran kelas A. Dalam sekejap, benteng pertempuran kelas A membunyikan alarm. Peringatan, peringatan, benteng sedang diserang. Ningki mengabaikan peringatan itu. Sebaliknya, dia menggunakan energi spiritual abadi untuk memandu esensi matahari agar terus membelah dan menipis. Kemudian, dia memasukkannya ke setiap sudut benteng pertempuran. Dia bahkan tidak melepaskan satu skru pun. Semuanya ditutupi lapisan sari matahari. Di bawah kendali tepat Ningki, esensi matahari yang berukuran setengah kepalan tangan menutupi seluruh benteng pertempuran dengan sempurna. Emas Esensi Matahari Baja Esensi Bulan Ningki memukul setrika saat masih panas dan menggabungkan sisa material ke dalam benteng pertempuran peringkat A. Dengan esensi matahari sebagai tulang punggung, material lainnya tidak bereaksi sama sekali. Mereka diserap oleh esensi matahari dan menyatu secara stabil. Kamu berhasil. Jasali melirik Ningki. Menurut perhitungannya, dia telah menggunakan metode iblis untuk membentuk benteng pertempuran peringkat A. Pertahanan benteng pertempuran peringkat A ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Semua statistiknya melonjak, tapi kenapa dia tidak mengalami perubahan apapun? Mungkinkah itu salah perhitungan? Tidak, saya belum berhasil. Saya belum mencetak pola paling penting dari teknik pemurnian. Ningki tersenyum. Setiap level seni tempering sembilan neraka memiliki tanda rune. Tanda rune tingkat pertama yang dikembangkan Ningki disebut tanda setan besar. Meskipun tidak sekuat yang ada pada tongkat naga melingkar dan lonceng sembilan dewa yang berputar, tanda iblis besar masih merupakan salah satu yang paling kuat di benua tengah. Hanya dengan tanda iblis besar benteng pertempuran peringkat A dapat dianggap telah benar-benar disempurnakan dan diubah dari produk teknologi menjadi barang setengah teknologi, setengah spiritual. Ningki melompat dan berdiri di udara di atas benteng pertempuran. Ki abadi di tangannya berubah menjadi kuas raksasa, dan dia mulai mengukir pola kecil dan halus di permukaan benteng pertempuran. Ketika Ningki selesai, tubuh jasali berkedip beberapa kali dan menghilang di udara seperti TV dimatikan. Inti dari benteng pertempuran peringkat A mulai berubah. Ukiran tanda setan besar sangat lambat. Jika ada sedikit kesalahan, seluruh benteng pertempuran akan hancur. Oleh karena itu, Ningki tidak berani gegabuh. Dia harus berkonsentrasi tanpa gangguan apapun. Pada hari pertama, Ningki telah mengukir tanda setan besar. Dahinya sudah dipenuhi keringat. Bagian luar benteng pertempuran peringkat A setidaknya memiliki luas puluhan ribu meter persegi. Ini hanyalah langkah pertama. Seiring berjalannya waktu, jumlah tanda setan besar di benteng pertempuran meningkat. Ningki bahkan tidak berkedip selama beberapa bulan ini. Satu tahun kemudian. Ketika Ningki menyelesaikan tanda iblis besar yang terakhir, benteng pertempuran tiba-tiba meledak dengan cahaya kemasan yang terang. Kehadirannya mulai berubah. View gelombang. Ningki tidak memperhatikan apa yang terjadi di benteng pertempuran. Hal pertama yang dia lakukan adalah duduk di pavilion dan bermeditasi. Dia telah menghabiskan hampir seluruh energinya dalam setahun terakhir. Dia bisa merasakan budidayanya mulai retak. Dia harus segera memperbaikinya, atau dia akan terancam terjatuh kembali. Satu bulan kemudian. Begitu Ningki membuka matanya, dia melihat seorang gadis kecil berdiri di depannya. Dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia memiliki rambut hitam, kulit kuning, dan mata besar. Dia agak mirip Ningki. Kamu, Jasali. Mata Ningki berkedip. Iya. Gadis kecil itu tersenyum manis. Kamu bukan Jasali. Jasali tidak akan tersenyum seperti manusia. Kamu adalah. Ningki sedikit mengernyit. Kemudian, sambil berpikir, dia mengerti siapa gadis kecil di depannya itu. Dia bisa dikatakan Jasali, tapi juga bukan Jasali, karena dia bukan lagi terminal cerdas murni. Dia memiliki kisurgawi yang agak tebal, dan dia memiliki spiritualitas. Dia jelas-jelas. Roh artefak. Ningki merasa kewalahan setelah dia mengetahui identitas asli gadis kecil itu. Bahkan tongkat naga yang melingkar dan lonceng sembilan roh tidak dapat memiliki rohnya sendiri. Benteng pertempurannya paling banyak hanya bisa dihitung sebagai peringkat menengah, tetapi memiliki semangatnya sendiri. Kemungkinan besar itu adalah kombinasi terminal pintar dan senjata roh. Itu adalah efek khusus. Namun efek ini sungguh mengejutkan. Memiliki roh senjata berarti benda spiritual tersebut memiliki kehidupannya sendiri. Itu bisa tumbuh dengan sendirinya. Ia bisa berlatih seperti manusia. Keberadaan seperti itu sangat langka bahkan di negeri abadi. Jika berita ini bocor ke negeri abadi, itu akan menimbulkan gelombang besar. Makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi gila dan mencari Atlantis. Rahasia ini tidak boleh dibocorkan. Terima kasih telah menonton!